KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK AL-IRSYAD KOTA TEGAL Kelompok bermain taman kanak-kanak Al-Irsyad Kota Tegal mengadakan outing kles di Galeri Petik Tegal yang berlokasi di Desa Tegalandong, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Kamis 28 November. Outing kles yang diikuti 140 anak dari kelompok bermain, kelompok A, dan kelompok BKBTK Al-Irsyad berlangsung seru. Di Galeri Petik ini, anak dikenalkan pada batik. Mereka belajar mewarnai motif batik dengan peralatan yang disediakan. Para ustazah dan pengurus komite yang mendampingi antusias memantau dan mengarahkan anak-anaknya agar dapat membuat motif batik sesuai pola yang telah digambar pada kain bernamakan anak masing-masing. Setelah mewarnai, anak diajak berkunjung ke showroom untuk melihat batik dengan beragam motif. Selain itu, anak juga dikenalkan dengan wayang kulit oleh Ki Indarto Gondo Carito. Dengan pembawaan yang bersahabat, Ki Indarto menjelaskan wayang kulit kepada anak. Salah satunya wayang kulit werpudara atau BIMA. Kepala KBTK Al-Irsyad Kota Tegal Supriyatun Spdaud mengatakan, Pouting Class merupakan kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan di luar kelas untuk menyampaikan pembelajaran secara langsung melalui praktik di lapangan. Dan membatik. Anak-anak tahu proses dari mulai memberi tenang, kemudian pencucian, penjemuran, sampai menjadi kain batik hasil pelayasannya. Nah, dari hasil pelayasannya anak ini, nanti anak-anak dibawa pulang dan ditunjukkan kepada orang tua tentang hasil kegiatan outing kelas hari. Ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan KBTK Al-Irsyad di setiap akhir semester pertama. Dengan mengikuti outing kelas ini, anak diharapkan bisa mengetahui proses membuat batik, mulai dari mewarnai, mencuci, menjemur, hingga menjadi kain. Hasil mewarnai anak akan dibawa pulang untuk ditunjukkan kepada orang tua mereka. Di samping itu, anak juga mengetahui wayang kulit, yang barangkali sudah jarang diketahui anak zaman sekarang. I. Ungkap Supriyatun, KA6 Syah Madani, Radar Tegal TV